yo next back lagi di channel pengen bervaedah sahabat saya benceng di video ini gua kasih tau tips tips gimana cara supaya lu masuk guild 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 indok yang top top yang oke oke lah yang guild donggie ongy juawara sama guild warna jawara sama siapa tau kalian suka masuk guild yang gak suka ambil pulau tapi gua gak saranin sih kalian masuk guild yang suka ambil pulau karena sangat unfaedah sekali bakal buang buang ruby kalian aja buat bakar bakar CR yang hadiahnya tidak sangat amat tidak mengundukannya kalian anggap prestasi tetap tangan buat kalian buat pengambil pulau di chat jadi langsungnya kita mulai let's go oke jadi kita mulai dari poin pertama adalah tahu diri ini banyak banget player-player yang tidak tahu diri jadi player-player yang pasti newbie even dragon book sama dragon spear belum punya wafering masih punya 1 atau 2 tapi udah ngelamar ke guild 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 yang top 50 antara guild war atau guild donggie ongy terus abis itu kan pasti ditolak itu 100% ditolak abis itu terus newbie goblok itu ngomongin sombong lu hey satu jari nunjuk satu jari nunjuk kita sombong empat jari nunjuk diri lu sendiri yang sombong lu tahu masih newbie kenapa lu gak mau masuk guild guild yang setara sama lu lu yang sombong bukan kita yang nolak lu yang sombong jadi jangan salah paham oke jadi abis itu tahu diri sudah cukup itu aja jadi langsung poin nomor 2 ini poin nomor penting yaitu build item lah build beberapa hero yang memang harus kalian build biasa sih seleksi anggota itu dari pertama kita lihat dari arenanya sih atau dari koleksi hero karena sebenernya kalau arena udah tinggi koleksi hero udah masih banyak kebanyakan sih begitu ya kayak misal cold cold ini gua rasa masih bagus untuk guild war karena guild war ada yang namanya sistem band abis itu pertama ya koleksi hero harus banyak koleksi hero pvp gitu ya sama harus di build tapi untuk untuk sekarang sih kita patok main gampang itu dari arena aja ya dari arena ini kalau kalian kalau kalian 4900 terus minimal itu alias grand 1 itu kalian gua rasa bisa masuk build sih udah lumayan gampang masuk build tapi tapi kita juga mau lihat hero hero pvp kalian seperti taka kalian harus punya taka gua rasa sih taka level 50 itu sangat di sangat di apa tuh sangat dicari-cari apalagi guild tersebut fokus guildunggionnya taka taka ini kalian harus full build ini taka ini taka takanya kalau kayak gini sih itu udah orang udah lumayan demen udah lumayan sama lu udah buka exclusive 3 kalau taka masih cut loot ya agak susah masuk guild guild yang top sih ini juga trader harus dibuka bukain ini kalau kalian karena taka itu sangat berguna untuk guildunggion jadi kalau kalian punya taka full build itu guild guild yang top top itu ijo mata yang lihat kalian gitu ya abis itu selain taka lu harus buat spina spina ini ini armornya bolong tapi gak masalah karena sekarang cabut-cabut item gak pake topas lagi jadi nanti gampang gua bisa pindah-pindahin lah ternyata stock armor gua juga banyak gitu jadi gak usah khawatir ya ini kan wah banyak gua stock armor santai aja jadi dilihat dari weaponnya ini udah full build crit crit spina mesti kayak gini itemnya sama abis itu ini kalian lihat crit damage nya udah full mengenai jewel bolong gak apa-apa karena karena mereka pasti liat karena sekarang cabut-cabut item gak pake topas pakenya gua udah mereka pasti liat apalagi lu punya jewel ini nih lu punya jewel pve, crit damage atau leta damage terus papu kusain itu guild guild yang doyan guntungian itu pasti doyan sama lu pasti matanya hijau ngeliat ID lu gitu apalagi lu punya ini itu gila banget sih eee setelah harus piska-piska-piska attack semua inget jadi kalian sebenernya bukan hero ya hero sih memang mesti level 50 pas 10 sama trade nya buka tapi kita lebih liat ke item malah apalagi kalian punya jewel ini jewel-jewel ini sangat membantu kalian untuk masuk untuk masuk build-build yang top ya tadi arena udah karena tadi arena udah ya arena udah gua bahas kalo arena tinggi sih pasti koleksi hero pvp banyak gitu apalagi trade-trade dibuka ya gitu lah terus abis itu eee mengenai koleksi hero mengenai koleksi hero sama hero-hero yang mesti kalian oh satu lagi ketinggalan untuk beberapa guild dunggion itu butuh sniper butuh sniper sniper full build gue eksklusif 3 sama ya kalian harus bikin kayak gini lah limit break nya buka semua itu jadi intinya sniper spina paka itu kalian bakal dilirik guild dunggion yang pro begitulah jadi ya sama arena lah arena kalian mesti mantep ya kecuali itu guild bener bener fokus guild dunggion gak mau mainin mode lain itu kalian cukup guild 3 hero aja itu guild yang fokusnya guild dunggion pasti ijo ngelirik lu tapi kalo kalian arenanya misalnya cuma diamond cuma kristal ya maaf ya guild yang guild yang fokus guild war atau mau balance antara 2 mode itu pasti nolak lu jadi tapi minimal kalian bisa dapet guild yang top 50 di guild dungg di guild dungg kalo kalian guild 3 hero itu spina, taka sama sniper terus kalian punya jewel, eta damage, atau crit damage jadi gitu lah itu poin nomor 2 ini yang crucial poin nomor 2 itu crucial karena tanpa hero-hero yang memadai kalian jangan harap bisa masuk guild guild aneh-aneh kalo kalian pernah masuk guild guild aneh balik lagi ke poin nomor 1 itu harus tau diri jangan ngatain kita yang nolak lu sombong lu yang sombong abis itu lanjut ke poin nomor 3 poin nomor 3 adalah poin nomor 3 poin nomor 3 itu kalian harus berkomunitas berkomunitas ini kayak berkomunitas ini kayak nyari semacam kayak channel ini nyari channel siapa tau lo dapet teman gitu yang yang punya guild zets gitu kayak kayak gua dulu gua oke gua bakal cerita sedikit ee dulu gua masuk zets itu saat id gua belum begitu berjago id gua tire nya masih master arenanya itu pun queen raid nya pot potan 70% 69% gitu untuk mencapai ke master tapi gua bisa masuk zets dan bukan gua yang menawarkan diri zets yang menawarkan diri waktu itu zets waktu itu kondisi ada top 2 guild war itu guild indo yang guild indo nomor 1 waktu itu habis itu ee di arenanya ini arenanya zets itu dulu dulu zets itu mendominasi top 50 banyak banget anggota zets yang top 50 ya dulu pas jaman itu sekarang ya sisa 2 3 orang dulu banyak banget dulu ada 10 orang zets tadi disini zets disana zets dimana-mana ada sisa eh segitu dulu lagunya kayak gitulah semacam itu di top 50 ya abis itu bahkan dulu open recruitment zets itu anggota ya kita butuh anggotanya top 50 tapi gua kenapa gua sampah id gua masih cupu tapi kenapa gua bisa ditawarin bukanya gua yang menawarkan diri eh gua mau masuk setor karena gua poin nomor satu itu gua jangan kan gua tau deh karena gua berkomunitas dulu jadi ee kita bikin grup lain dulu terus gua disana gua gua lumayan cerewet banget waktu itu bukan cerewet sih gimana ya beda cerewet yang berfaedah sama unfaedah itu beda jadi gua selalu sharing perkembangan id id gua gitu perkembangan id contohnya sebagai contoh gua akan kasih liat kalian cara berkomunitas ini kalian masuk grup ini 7x7k facebook habis itu berkomunitas lah dengan baik yang bener kayak misalkan ini ya gua mau ini bukan show off ini beda ya ini namanya mempertujukan mempertujukan gitu ini cara berkomunitas yang baik yang benar supaya kalian dapat link gitu jadi siapa tau gua top mau ngelirik kalian karena ingat kalo kalian hanya mengadakan id yang jago banyak yang id lebih jago daripada kalian jadi kalian poin nomor tiga ini gua rasa cukup penting berkomunitas jadi kalo kalian banyak berinteraksi itu itu ada poin plusnya seperti gua contohnya gua bisa masuk zed dalam kadang id gua sampah waktu itu ditawarin waktu itu gua ya jujurnya sih gak berani sih tapi ya gitu lah gua upload picture arena gua habis itu ketik akhirnya ini gua perbesarnya biar daten nih misalkan kalian di ubi ini ya misalkan yang di ubi atau kalian gak terkenal gitu kalian orang yang ya biasanya dia sesadar akhirnya bisa mencapai arena grand juga thanks dukungannya buat kawan-kawan di grup ini gitu semoga bisa lebih ini cara berkomunitas yang baik dan benar ga usah ngetik yang aneh-aneh kayak misalkan mastery ikut level terus abis yaitu game kok andalin RNG doang game kok hoki-hokian game kok kok ditonton doang ga usah kayak gini jadi ya cara berkomunitas yang baik dan benar itu begini kalo kalian ngetik-ngetik ya gaya-gayanya begini ya ya males orang mau terima lu juga bagi id lu mungkin id lu bagus tapi sekali lagi gua kasih tau banyak lebih bagus idea daripada lu ini salah satu contoh berkomunitas yang baik dan benar ya gua udah mencontohkan kalo kalian kalo kalian punya cara lain ya cara berkomunitas yang lain ya silahkan sekali lagi gua tekankan banyak id lebih jago daripada kalian jadi jangan sombong dengan id kalian tapi kalian harus lebih humble gitu apalagi kalian orang kurang terkenal gitu ya jadi ya itu paling nomor tiga penting sih menurutku karena gua masuk Zets bukan berdasarkan id gua jago tapi berdasarkan gua berkomunitas waktu itu gua kenal Zibaiko gua kenal wah anak anggota Zets bahkan sebelum masuk Zets gua ikut gatheringnya gua bukan mau ngejirat gua gak ada niat masuk Zets sama sekali tapi ya waktu itu waktu itu sih waktu itu ya emang Zets yang ada ring gathering ya gua pengen ikut aja gitu seneng-seneng gitu itu poin nomor tiga jadi berkomunitas dan poin yang penting terus abis itu poin nomor empat lu harus punya gua rasa lu harus punya whatsapp atau lain sih tergantung gua intinya biasanya rata-rata pemain Zets itu pakenya lain lain chat itu ya itu ya untuk kalo kalian udah masuk ku intinya untuk berinteraksi gitu kayak misalnya wah lu disuruh serang mana gua tunggu lu serang kapan lu serang apa apa itu penting banget grup lain jadi ya kalo bilang ada kuota atau apa ya itu males sih grup terima lu sih mungkin ya lu mungkin lu males gitu ngebaca chat grup terima lu bisa mute chat yang penting lu mungkin lu harus selalu hadir kalo lu dipanggil gitu untuk guild war atau guild umbion jadi kalo lu gak punya line atau whatsapp atau komunikasi apa tentang guild lu itu males orang mau masukin lu ke guild karena guild itu bukan hanya individu lu sendiri tapi guild itu adalah kalian harus kompak satu sama lain kalian harus kompak bertiga puluh orang itu kalo satu aja melakukan belum dalam apa lagi di guild online itu goodbye sih males orang terima lu gitu jadi ya karena guild itu harus tiga puluh-tiga puluhnya kompak satu orang jago yang kalian cukup ya ngajarin guild gitu jadi kayak panggung jadi kayak badut gitu lu jago sendiri yang domba-domba itu percuma jadi kalian biasa-biasa aja semua tapi kompak itu bisa kalian bisa berprestasi guildnya oke oke jadi abis itu ee nomor empat udah ya kayaknya itu aja cukup jadi gue recap sekali lagi satu tau diri dua ee arena kalian lumayan bisa misalkan bisa ke grand terus tiap minggu ini tergantung guildnya sih tapi rata-rata guild ya gitu dah ee abis itu kalian build spina, tangka, sama sniper itu tiga hero kalian build kalian bisa masuk top 50 guild 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 ya itu terus abis itu punya item punya item yang physical letter damage jewel itu yang ini sekali lagi ini gue contohin kalian punya item ini tiga jewel ini kalau kalian punya itu wow itu paling lebih kalian bisa masuk ke guild top 50 guild 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 minimal abis itu nomor tiga itu kalian harus pintar berkomunitas kayak ginilah contohnya kayak ginilah contohnya berkomunitas yang baik kalian lihat ini belum ada yang komen negatif ke gue ya ini kalian lihat kan udah dibalas banyak kan selamat itu game ini kok belum ada yang komen negatif ya padahal gue padahal gue kayak gini loh padahal gue ngetik gini loh ini cuma bercanda ini ini belum belum ada yang negatif ya yaudah yaudah lupakan pokoknya kalian harus ikuti contoh yang ini jangan yang bawah yang ini jangan yang bawah ini tuh kalian yang like banyak ini kalau bagus bakal disorot guild yang terkenal ya ajang pansos juga itu nomor tiga jadi berkomunitas ya gue masuk zens bukan karena id gue jago waktu itu gue masih sampah tapi mereka yang ajak gue masuk zens abis itu poin nomor empat yang terakhir ya punya line sama whatsapp gitu ya apa susahnya sih install itu aja gitu supaya untuk berkomunikasi di guild supaya kalian bisa bisa diajak kerjasama karena kalau kalian hanya jago sendiri tapi gak bisa diajak kerjasama kalian hanya badut yang show off gak ada guna di guild itu biasa sih ya goodbye yaudah cukup sekian video kali ini jadi ini selanjutnya semoga video ini berfaat untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax